Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Masih sehat semua ya Alhamdulillah Gimana? Semangat hari ini? Semangat Semangat ya Semangat Sebelum kita Mengawali kegiatan pembelajaran Seperti biasa saya minta tolong Untuk ketua kelas Untuk memimpin doa Silahkan Mas Renal Ya Pak Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa memulai Berdoa selesai Oke terima kasih Mas Renal Kita tadi buka dengan doa Selanjutnya saya minta tolong anak-anak Menyanyikan lagu Indonesia Raya Mohon diikuti dengan khidmat Cheat-Sih ya Sebelum memulai Sebelum memulai Sebelum memulai Terima kasih. 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 Mungkin ada yang bisa ngasih pemahaman ke teman-teman OCR kemarin apa kepanjangannya? Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Belum paham Belum paham Oke Bintang sudah melihat video yang Takkan di upload Di Youtube Belum Pak Tentang apa Mas? Belum Pak Belum Yang sudah Yang sudah menonton Saya Pak Isinya apa? Asnan Karakter Gambar Vector Oke Tapi untuk video Materi PDFnya sudah dibaca ya Untuk materinya Halo Dana Sudah dibaca tapi ya Untuk materi PDFnya ya Bisa Pak sudah Sekarang saya ingin Pre-test Kalian Terkait materi yang akan kita pelajari Hari ini Saya minta tolong Anak-anak Membuka Kuisisnya Kita pre-test dulu Saya ingin memastikan Kalian bisa memahami Atau tidak Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini Saya taruh di Menu chat Anak-anak ya Dan juga di group Oke sudah Bisa dimulai Anak-anak masukkan Linknya Kasih nama 3 orang 4 orang 6 Saya kasih waktu 1 menit 7 Oke BKAD sudah masuk Dana Sahrul Hasnan 9 Kurang 2 Materinya nanti ada Soalnya nanti ada 6 soal Kalau kalian sudah membaca Saya pasti paham Oke ya Sudah 10 anak Saya mulai Silahkan Diperhatikan Soal yang ada Di perangkat kalian Apa sih Gambar vektor itu Oke Kita lihat Sementara Perolehannya DKAD Dan Renal Langsung Kerjakan Soal yang kedua Ini yang termasuk Perangkat tonak Pengolah Gantar vektor Perangkat tonak Perangkat tonak Perangkat tonak Yang belum dijawab Soal yang ketiga Sementara Dikipin oleh Diki Hasnan Dan Badawi Berikut ini Dua karakteristik Dari gambar vektor Pilih Dua jawaban Oke Soal selanjutnya Soal keempat Perolehannya Sementara Diki Ad Renal Menyusul Di peringkat Pertama Dan kedua Sebutkan Atau Tiga kelebihan Dari gambar vektor Yang belum dijawab Ada tiga jawaban Soal yang kelima Satu soal lagi Tiga kekurangan Tiga kekurangan dari gambar vektor Silahkan dipilih Tiga opsi Miss Tiga dua orang Seseемatorium Tiga dua orang yang belum dijawab Tiga satu setiap soal ke enam atau soal yang terakhir apakah gambar ini termasuk gambar vektor betul atau salah oke kita lihat perolehan keseluruhan dari materi ini sementara yang menjadi top 3 adalah Renal dan Java selamat untuk selain pertiga yang saya berikan reward untuk poin tambahan buat kalian oke akurasi dari materi yang saya sampaikan ini 85% berarti masih ada yang salah ya terutama di soal perangkat lunak vektor apa anak-anak yang termasuk tadi jawabannya adalah adopt illustrator oke terus soal yang tadi masih salah di karakteristik dari gambar vektor apa anak-anak ciri-ciri khasnya dari gambar vektor itu halo apa anak-anak di zoom tidak pecah pak di zoom tidak pecah selain itu karakteristik dari gambar vektor itu apa warna solid kartun pak ya apa itu file-nya ukurannya lebih kecil ukuran file safar safar coba di jawab ciri khasnya ukuran file lebih kecil oke terus warna solid warnanya solid oke coba dafa selain yang disebutkan safar tadi apa dafa ciri khasnya lebih ke ini pak gambar gambar kartun ya oke saya ingin tes kalian dari kesekian gambar yang ada di ini coba dea mana yang termasuk gambar vektor yang b c e g g g yakin g oh vektor ya pak ya f f oke apakah benar renal yang disebutkan sama dea tadi benar pak benar nah kebalikan dari vektor itu apa renal bitmap bitmap manakah yang termasuk bitmap A A D D G G H oke coba bintang kenapa kok disebut bitmap kemana pak disebut sektor ciri khasnya apa yang paling tampak disini bintang apa yang disebut sektor ciri khasnya kalau di zoom itu biasanya pecah pak dan lebih real gitu lho pak sesuai kenyataan kalau bitmap itu biasanya itu ya nyata kalau faktor itu biasanya kayak lebih kartun di zoom itu tadi tidak pecah atau masih bagus dan ukuran file-nya juga lebih kecil gitu pak oke bagus sekali coba Asnan yang huruf H itu bitmap atau vektor bitmap bitmap ya apa yang membuat kamu yakin itu bitmap di zoom pecah 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 oke sudah paham ya Nana ya bisa membedakan mana itu gambar vektor mana itu gambar bitmap ya sampai disini bisa dipahami oke oke tadi kita sudah pretest dan hampir 85% kalian sudah memahami saya sekarang minta tolong anak-anak untuk mencari ya fitur-fitur yang ada di aplikasi Corel Draw ya di video yang di video dan juga materi pdf yang telah kalian baca itu kalian sudah membaca mengenai apa bagian-bagian dari Corel Draw kemudian jenis-jenis seri vektor nah sekarang kalian kerjakan tugas dikerjakan secara kelompok kalian diskusikan mencari fungsi dan bagian-bagiannya seperti itu saya bagi ya kelompok A disitu ada 3 orang Hasnan, Rafi, Lukman, Badawi kemudian kelompok B Dava, Safar, dan Bintang kelompok C Dea, Renal, dan Enggi kemudian kelompok D Sahrul, Salsa, Dana, dan Diki untuk anak-anak yang sakit kalian cukup berdua saja ya kelompok C dan kelompok D ya ada yang 3 orang, ada yang 2 orang untuk waktunya nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit kalian kerjakan tugas di zoom saya akan bagi kalian ke dalam beberapa room seperti biasanya untuk room 1 saya akan memasukkan Hasnan, Rafi, dan Badawi kemudian untuk room 2 saya masukkan Dava Safar, dan Bintang room 3 Dea Renal dan oh, Dea Renal saja kemudian kelompok 4 Sahrul kemudian Diki dan juga dana silahkan anak-anak masuk ke room yang Pak Karni buat ya nanti akan saya berikan link tugas yang akan harus yang harus kalian kerjakan silahkan masuk di room dulu Oh, Diki ada belum masuk ya Diki silahkan masuk di room oke oke mohon izin Bapak Ibu saya masukkan di room juga oke setelah ini 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 kelompok A ya iya Pak kelompok A kelompok A silahkan di kerjakan saya kasih di room ini kelompok A di chat ya Pak Ibu ya sudah saya kirim ya di chat ya silahkan di klik itu untuk tugasnya kelompok A ya saya keluar room dulu ya habis ini Pak dosen akan masuk silahkan dimulai untuk diskusinya oke Pak this meeting is being recorded mohon izin Pak selamat Bu Siti, Bu Sri, sama Pak Dhani saya masukkan di masing-masing room Halo Bapak Pak selamat Bu Siti Halo Assalamualaikum Pak selamat Pak Dhani Bu Siti ya Pak Karni mohon izin saya masukkan di room oke Bapak itu ya 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 this meeting is being recorded this meeting is being recorded oh 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 i oh i oh oh i oh i i i oh i Anak merah Oke anak-anak silahkan dikerjakan LKPD nya itu Dikerjakan secara bersama ya Iya Sudah masuk dua orang yang belum masuk di LKPD nya Siapa itu Tolong dibagi tugasnya Untuk mencari Referensinya Sudah saya siapkan tadi di Google Classroom Ya dibagi mas Untuk yang Tugas satu tugas dua siapa Ya Bisa dipanggil Perintah saya Saya berpindah ke Kelompok lain dulu ya Nanti akan saya cek lagi Oke terima kasih This meeting is being recorded Oke kelompok Kelompok B ya Lalu anak-anak Kelompok Ini masuk di room utama ya Halo ini di room utama ya Anak-anak ya Iya Pak Kalian tadi sudah masuk di Room Keluar lagi Pak Keluar lagi Tiba-tiba keluar Pak Ini kayaknya ada Salahan ya Saya share aja untuk link LKPD nya Tadi yang belum saya share Kelompok B, C, dan D Silahkan masuk di Apa WA kalian Itu ada tugas yang Harus kalian kerjakan secara berkelompok Saya bentuk kelompok lagi Oke silahkan Join kembali anak-anak Di room Bintang belum masuk di Kelompoknya Bintang Halo Bintang Selamat siang Pak Susilo Bu Siti Selamat siang anak-anak Kelompok B ya Silahkan dikerjakan Tugas LKPD nya itu Cara bersama-sama Kalian berkolaborasi Dibagi ya tugasnya Ada dua tugas Referensinya Kalian bisa cari di Google Bisa cari di Buku yang sudah saya share Gak apa-apa Google ya Pak ya Ya termasuk bisa Di blog saya juga ada Kalian bisa Siap Ada yang ingin Ditanyakan anak-anak Terkait tugasnya Gak apa-apa Oke di manage waktunya ya Waktunya 10-15 menit Dicek di Ada tiga halaman Kalau tidak salah Oke Oke saya tinggal ke Room yang lain dulu Anak-anak silahkan dikerjakan Terima kasih This meeting is being recorded Selamat siang anak-anak Kelompok C Sudah dikerjakan Tugasnya Silahkan dikasih nama Kelompoknya Dan jelaskan Fungsi-fungsi Fitur yang ada di Kalian boleh cari Di berbagai sumber ya Termasuk di internet Cukup jelaskan Kalimat singkatnya saja Nanti akan Kita bahas Di Selain ini Ada yang ditanyakan Dea Renal Waktunya 10 menit Tolong di manage dengan baik Tugasnya Oke Saya pindah ke Room Yang lain dulu Kalau ada pertanyaan Silahkan di chat Di WA saya Terima kasih anak-anak Saya tinggal ke Kelompok D dulu This meeting is being recorded Kelompok D Ya Pak Gimana sudah dibuka Link yang tugas tadi Gak Pak Coba di share screen Tugasnya itu gak bisa diisi Pak Kenapa Tugas bagian pertama Itu berupa gambar Oh ya Ya diketikan disitu Diklik dulu Atau diketikan di kotaknya Atau di Enter Di akali Coba di share screen dulu Mas Siapa Pak Ya Untuk Nah itu tugasnya Dibagi Siapa yang kerjakan tugas satu Itu klik dua kali Ini gak bisa diklik Pak Kalau gak bisa di Dihapus aja Pak Dihapus Tulis Tulis manual Gini Pak Ya Dijelaskan satu itu apa Sudah bagi Oke Ada pertanyaan lagi Sudah Pak Oke Waktunya 10 menit Anak-anak Tolong maksimalkan Kalian bisa bekerja secara kelompok Cari berbagai referensi Baik berupa buku digital Internet Atau di blog saya ya Saya berpindah dulu Ke room yang lain Silahkan didiskusikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih The meeting is being recorded. This meeting is being recorded. The 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 meeting is 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 recorded. selamat menikmati 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 di room selamat menikmati 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 Cek dulu ya Oke sudah Keluar semua silahkan dilanjutkan Oh iya sorry Oke terima kasih silahkan dilanjutkan Sambil Kita bahas bareng ya Tugas dari Kalian saya minta tolong mungkin Dari kelompok A Bisa Share Hasil kerjaan kalian tadi Silahkan kelompok A Kelompok lain bisa melanjutkan ya Sambil melanjutkan Oke mulai dari yang atas Oke Oke nomor 1 itu apa Mas Bagian nomor 1 itu dinamakan dengan apa tadi Siapa Siapa yang jari juri bicaranya Silahkan Mas Raffi Atau Mas Badawi silahkan Mas Badawi pak Ya silahkan Mas Badawi Nomor 1 tadi apa Gambarnya coba Gambarnya coba di Nomor 1 Tutel bar pak Oke nomor 2 nya Nomor 2 nya menu bar Oke Sambil yang lain ngecek ya Kelompok lain ya Benar enggak yang dikerjakan Kelompok A Yang nomor 3 Yang nomor 3 Tool bar Tool bar Oke benar Terus Yang nomor 4 Property bar Ya 5 Yang nomor 5 Drawing page Drawing page Oke nomor 6 Yang nomor 6 Tool box Tool box Oke nomor 7 Yang nomor 7 itu Ruler Oke ruler Apa ruler itu Penggaris Penggaris Oke Oke Nomor 8 Nomor 8 Lanjut Yang nomor 8 Color palette Color palette Oke nomor 9 Yang nomor 9 Scroll bar Untuk apa scroll bar Untuk Membesar Apa Layar itu Kemudian nomor 10 Nomor 10 Dokumen navigator Dokumen navigator Gimana kelompok yang lain Yang dikerjakan kelompok A Benar tidak Benar Pak Ada yang salah mungkin Kelompok B, C, D Tidak Pak Tidak ada ya Benar ya Oke Berikan aplos Untuk kelompok A Silahkan kelompok B Untuk bisa Menampilkan Hasil Presentasinya Tugas diskusinya Saya minta Siapa ini Dava, Safar atau Bintang Silahkan Sambil yang lain Ngecek Hasil kerjaan Dari kelompok B Kelompok B ya Langsung ke Halaman yang ke Tiga mas Ini tadi sudah dibahas Oke yang itu Silahkan Nah itu Di atas lagi Di atas lagi Sebentar Oke coba Dicek Adakah yang salah Dari Yang dikerjakan Kelompok B Coba dijelaskan Kelompok B Dijelaskan Garis besarnya saja Yang pertama itu ada Big tool Fungsinya untuk Menyeleksi objek Memindah Dan Mengubah ukuran Terus yang kedua itu ada Rectangle Untuk membuat Objek persegi Atau persegi panjang Lalu ada Three point rectangle Membuat objek persegi Dengan tiga titik Lalu ada Ellipse Itu untuk Membuat lingkaran Oval Atau ellipse Lalu ada Three point ellipse Membuat objek Lingkaran Dengan tiga titik Maksudnya Maaf mas Bintang Polygon itu banyak Segi itu gimana Maksudnya Oh ini Ini bisa Membuat Segi Apa itu Segi 4 Bisa Segi 3 Bisa Segi 5 Segi 6 Sampai Tak terhingga Pak Itu benar Kelompok lain-lain Yang dikerjakan Kelompok B Benar pak Oke Betul semua ya Mulai dari Tiktul Rectangle Coba kebawah lagi mas Sudah disi semua Oke Coba kebawah lagi Laman 2 Oke Polyline itu apa mas Fungsinya Udah ada ke atas lagi Oh Itu aja Ini Gimana anak-anak Kelompok yang lain Kelompok A C D Benar yang dikerjakan Kelompok B Benar Benar pak Benar ya Oke Kita berikan Plus untuk Kelompok B Silahkan Kelompok C Menyampaikan Hasil Diskusinya Untuk alaman Yang ketiga Jadi soal kalian itu Sebenarnya sama Jadi Kalian saling Mengerjakan Dan saling mengecek ya Oke Kelompok C Silahkan Siapa yang ingin Menyampaikan Renal pak Oke Silahkan Garis besarnya Mas Renal Silahkan disampaikan Halo Mas Renal Ya pak Silahkan Disampaikan Garis besarnya Ini tadi sudah Mas Yang halaman Bawahnya lagi Mas Oke itu Mulai itu 3 point curve Untuk Menggambar Garis lengkung Dengan Kelompok yang lain Silahkan Dicek ya Oke Terus Segment dimension Untuk Menampilkan Jarak Dalam Berapa Segment 3 point Colored Untuk Membuat Garis bantu Dengan 3 segment Colored 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 Yang benar Ya pak Silahkan Direvisi Oke lanjut Kebawah Paralel Dimension Tool Untuk Menampilkan Dimensi Objek Dengan Posisi Bidang Liring Oke lanjut Kebawah Mas Oke Bawahnya Lagi Ini Nanti Sudah Bawah Lagi Bawah Lagi Oke Bawah Terus Terus Oke Langsung Di Outline Itu Aja Outline Pen Dialog Untuk Memformat Garis Oke Outline Color Dialog Untuk Memwarnai Garis No Outline Untuk Menghapus Warna Garis Hairline Outline Untuk Mengubah Ukuran Outline Oke Gimana Kelompok Yang lain Kelompok A Kelompok D Benar Yang dikerjakan Kelompok C Benar pak Oke Sudah Tepat ya Yang dikerjakan Kita berikan Plus Untuk Kelompok C Silahkan Kelompok D Untuk Mempresentasikan Hasil Tugasnya Silahkan Sahrul Dana Atau Diki Tolong Di Stop Share Screen Mas Renal Silahkan Kelompok D Agak Cepat ya Langsung Garis Besarnya Sahrul Oke Yang share Screen siapa Ini Sahrul Oke Kelompok D Silahkan Ditampilkan Halaman Yang keempat Bawahnya Ini lagi Oke Setelah Ini Mas Nah Ini Oke Tidak Bapak Itu ada Kesulitan Di Kenapa Itu yang Belumpi Si Tidak Menutup Waktunya Oke Jelaskan Yang sudah Dikerjakan Aja Dulu Pattern Fill Dialog Digunakan Untuk Memwarnai Objek Dengan Tekstur Fill Dialog Digunakan Untuk Memwarnai Objek Dengan Tekstur Postscript Fill Dialog Digunakan Untuk Memwarnai Objek Dengan Pola Postscript No fill Digunakan Untuk Menghapus Warna Pada Objek Color Dagger Windows Digunakan Untuk Menampilkan Panel Color Smart Fill Digunakan Untuk Mewarnai Objek Tertentu Oke Itu Kita fokus Ke yang Belum Dikerjakan Ada yang Bantu Mungkin Kelompok Yang lain Untuk Smart Apa tadi Shape tool Untuk apa Shape tool Coba Kelompok A Shape tool Extrude untuk apa Shape tool Untuk Melengkungkan Garis Menggeser Menambah Atau Menghapus Titik Oke Benar Gimana Yang lain Benar Yang disampaikan Nadi Benar Oke Untuk Drop shadow Oh ya Sudah ya Extrude tool Itu Apa Kelompok B Mungkin Bisa bantu Extrude Ayo Ada yang bisa bantu Untuk Mengubah Objek Menjadi Tiga dimensi Benar Untuk Menghasilkan Tampilan Gambar Tiga dimensi Oke Jadi Untuk Kelompok D Tolong Nanti Diselesaikan Di Setelah ini Oke Kita berikan Applause Untuk Kelompok D Oke Terima kasih Dari Kesian Kelompok Tadi Sudah Menyampaikan Hasil Diskusinya Walaupun Tadi Ada Satu Kelompok Yang Belum Selesai Karena Mungkin Masalah Waktu Dan Jumlah Personilnya Setelah ini Tetap Kalian Kerjakan Itu Bagian Dari Tugas Oke Dari Materi Yang telah Kalian Kerjakan Tadi Ada Yang Ingin Ditanyakan Anak Mengenai Fitur-fitur Yang ada Di Coral Draw Halo Tidak 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 Di Google Classroom Untuk waktu pengerjaannya 2 hari Dari hari ini Jadi tolong dimaksimalkan Tugas yang saya berikan Oke Saya minta tolong dari Kalian ada yang menyampaikan Kesimpulan Tadi kalau saya tanya tidak ada pertanyaan Silakan para anak memberikan kesimpulan Saya minta Mas Siapa yang belum saya panggil ini Oke Mas Hasnan Coba disimpulkan Kegiatan kita hari ini tentang apa Apa yang kalian pelajari hari ini Ya Pak Yang pertama gambar vektor Itu gambar yang Terdiri dari titik Garis dan warna Terus Yang kedua Aplikasi yang dapat digunakan Ada Adobe Illustrator Coral Draw Dan lain-lain Oke Coba silakan ditambahkan dan avian Selain yang disampaikan oleh Hasnan tadi Apa yang bisa kita simpulkan hari ini Untuk gambar vektor Kelebihannya yaitu Ukuran file lebih kecil Terus gambar tidak pecah Warna lebih solid Dan kekurangannya Dan kekurangannya Gambar tidak natural atau real Warna gradasi kurang Pembuatan gambarnya manual Oke Coba bintang ditambahkan kesimpulan yang lain Dari materi kita hari ini Untuk format gambar vektornya sendiri Ada apa itu AI Lalu ada CDR Ada SVG IPS WMF Dan lain sebagainya Pak Oke Tepat sekali ya Ada yang mungkin ingin menambahkan Yang lain Untuk kesimpulan hari ini Halo Cukup ya Cukup Jadi kurang lebih seperti itu Oke Saya akan sampaikan Untuk pertemuan kita selanjutnya Di minggu depan Kita akan masih belajar Tentang KD 3.6 Tentang menerapkan Perangkat lunak pengolah gambar vektor Kita sudah mulai Ke praktek ya Untuk mengoperasikan Kalian tadi sudah mempelajari Fitur-fitur dan fungsi-fungsinya Di minggu depan Kita akan belajar Bagaimana cara mengoperasikannya Seperti itu Saya minta Kerjasama kalian Jaga kesehatannya Jadi agar minggu depan Kita masih bisa Diberikan waktu Kasih kesempatan Untuk bisa mempraktekannya Oke Tidak terasa ya Kita sudah sampai Di penghujung Akhir pembelajaran Kali ini saya akan Memberikan motivasi Kepada kalian Ini gambarnya siapa Anak-anak Foto siapa Albert Einstein Albert Einstein Siapa Albert Einstein itu Ilmuwan ya Ilmuwan fisika ya Dia penemu teori Apa Relatif Vitas Beliau berpesan Everyone is a genius Artinya apa Ada yang bisa Setiap orang Setiap orang Adalah Genius Oke Maksudnya adalah Setiap orang itu Terlahir Sebagai seorang yang Genius Tidak ada anak Tidak ada anak Bodoh ya Semuanya Genius Pinter Ya Disitu Beliau berpesan Bahwa Setiap anak itu Pasti punya Keahlian ya Pasti punya Keunikan ya Keahlian ya Seperti disitu Dia menggambarkan Bahwa seekor ikan Tidak akan bisa Diukur Kalau dia Seekor ikan Tidak akan bisa Lulus ketika dia Diuji Mendaki sebuah Pohon Atau memanjat Pohon Jadi ikan ya Pinternya berenang Seperti itu Nah artinya apa Kalian itu Pasti punya Hobi yang unik Keahlian yang unik Tolong itu Kalian eksplor Kalian gali Kalian temukan Apa yang menjadi Bakat kalian Passion kalian Dari situ Kalian akan Bisa menemukan Aku itu ahli apa Aku itu bisa apa Ya Barangkali ada yang Kalian ini Ingin jadi designer Ingin jadi programmer Ataupun Menjadi editor Silahkan Ya Cari apa yang menjadi Kemampuan kalian Semoga Kalian bisa menjadi Orang-orang yang sukses Ya Dari Pesan dari Instin ini Untuk kalian Jadi jangan Berkecil hati Kalian Merasa kalian Gak bisa Semua pasti orang Bisa Semua orang jenius Tinggal bagaimana kita Mencari Apa yang Kelebihan dari kita Sendiri Saya rasa itu Anak-anak untuk Motivasi kita hari ini Sebelum itu Saya minta tolong Tua kelas Untuk Memimpin doa Mas Renal Ya Pak Silahkan Jaga kesehatan Jaga kesehatan Saya akhiri Pertemuan kita pada Siang hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Monggo Bapak Ibu Saya Sudah cukup Selamat Pak Karni Terima kasih Terima kasih Untuk pengelolaan Untuk pengelolaan kelasnya itu Sekarang Sangat bagus Terima kasih Itu saja Pak Dari saya Saya terkagum-kagum Tadi ketika Pak Karni Anak-anak Sangat berperan Aktif Di dalam Kelompok itu Tadi Itu bagus Terima kasih Pak Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Monggo Pak Dhani Monggo Pak Dhani Terima kasih Selamat Di penghujung Selamat Pak Karni Sangat bagus Persiapannya Sangat matang Persiapannya juga Pada saat pelaksanaan juga Insya Allah Sempurna Walaupun ada sedikit Siswa yang tergabung Memang yang sulit itu Ketika Seluruh siswa Dalam satu kelas Tadi Belum optimal Yang hadir Mungkin masih bisa diatasi Tapi ketika Menghadapi siswa Dalam satu kelas full Misalkan 40 orang Mungkin akan beda lagi Bagus sekali Selamat Terima kasih Pak Dhani Oke Maturnuan Semuanya Terima kasih Pak Dhani Cukup Pak Karni Sudah Semua sudah Terus Nilai sudah saya Kirim Ke PPG Terus Pak Karni Sudah lihat WK tadi Belum Pak Setelah ini Sudah informasikan Lewat WK Terima kasih Terima kasih Pak Selamat Terima kasih Siang ini selesai Pak Dhani ada tambahan Pesan Tidak ada Pak Itu editingnya mungkin bisa dipercepat Siap Pak Oke Siap Pak Akan saya laksakan Semuanya Kita adil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat Pak Dhani Selamat Pak Sukarni Sudah Maturnuan Pak Susilo Alhamdulillah Pak Susilo Berkat doa jenengan semuanya Semoga semuanya sukses Termasuk Ibu Siti Ibu Sri Yang besok mau maju Semoga diberikan kemudahan Kelancaran Rasanya lega tinggal Fokus ke UKIN dan UP Oke Terima kasih teman-teman semuanya Mohon izin Live dulu Sukses buat semuanya Pak Susilo Maturnun Sampai-sampai Pak Sukarni Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam